Marsial Gat Asura Chapter 5883 Bahasa Indonesia 5883, Memasuki Kota Akan lebih baik jika Ziling baik-baik saja. Chu Feng tersenyum sopan. Dia tidak berminat untuk menurunkan kewaspadaannya sampai dia memastikan bahwa Ziling aman dan sehat. Dia akan baik-baik saja, jawab Penatua Seng sambil tersenyum. Dia memahami makna mendasar dibalik kata-kata itu. Jika Ziling baik-baik saja, itu adalah satu hal, tetapi jika tidak, Chu Feng tidak akan tetap sopan. Sungguh arogan bagi seorang junior untuk memucapkan kata-kata seperti itu, tetapi Penatua Seng memahami dari mana dia berasal dan tidak menyalahkannya atas hal itu. Tetua, bagaimana kamu tahu tentang aku? Chu Feng bertanya. Akan sulit menemukan seseorang yang tidak mengenal Anda di dunia kultifasi yang luas, mengingat reputasi Anda yang gemilang, jawab Penatua Seng sambil tersenyum. Apakah klan tiga orang suci mengerikan terkait dengan klan era kuno yang menyerang galaksi bela diri leluhur? Chu Feng bertanya. Dia tahu bahwa klan tiga orang suci yang mengerikan berasal dari era kuno, dan dia merasa bahwa klan era kuno sedang berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, dia ingin mengetahui sikap tiga orang suci klan mengerikan mengenai masalah ini. Klan tiga orang suci mengerikan kami telah tinggal di gunung suci, kita tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Kami juga tidak menaruh permusuhan terhadap para kultifator zaman sekarang, kata Penatua Seng. Setidaknya saat ini, mereka belum menjadi musuh. Teman muda Chu Feng, kamu seharusnya mendapatkan token kami, kan? Penatua Seng bertanya. Tetua, apakah yang Anda maksud adalah ini? Chu Feng mengeluarkan kompas yang diperolehnya setelah mengalahkan pria berambut putih itu. Namun, kompas ini sekarang memiliki formasi di atasnya, dia memperoleh formasi itu dengan mengalahkan pria berambut hitam itu. Keduanya adalah pasangan, jadi mereka saling melengkapi dengan sempurna. Ya, itu tandanya. Anda akan dapat memasuki gunung suci dengan token ini di tangan. Orang luar sebelumnya diizinkan memasuki kota kami dengan bebas, tetapi baru-baru ini ada perubahan peraturan. Anda tidak akan bisa bertemu dengan saya jika Anda tidak memiliki token ini, kata Penatua Seng. Elder, apakah kamu membawaku ke gunung suci? Chu Feng bertanya. Penatua Seng menoleh ke Chu Feng. Itu tergantung padamu. Apakah ada manfaatnya? Chu Feng bertanya. Mungkin, Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Teman muda Chu Feng, kamu bilang kamu kesini karena penasaran, tapi itu hanya salah satu alasannya. Anda juga berharap menemukan pertemuan yang tidak disengaja di sini, bukan? Kata Penatua Seng. Itu benar, jawab Chu Feng jujur. Tidak ada gunanya berbohong tentang hal itu. Di tengah obrolan mereka, keduanya berjalan keluar dari formasi labirin. Kabutnya tidak hilang, tapi tembok mengjulang yang terbuat dari batu muncul di depan mereka. Itu tampak jauh lebih mengesankan dibandingkan dengan penghalang formasi. Tentu saja, tembok batu ini diperkuat dengan kekuatan roh, yang memberinya ketahanan yang luar biasa. Chu Feng tidak bisa berharap untuk mengguncang dinding batu dengan budidayanya saat ini. Ada banyak gerbang pembentukan roh yang tersebar dalam jarak yang sama di kaki tembok, tapi semuanya sama. Ini adalah tantangan masuk kota. Hanya mereka yang menyelesaikan tantangan yang diizinkan masuk ke kota kami. Namun, teman muda Chu Feng, Anda dapat langsung masuk karena Anda telah mendapatkan token untuk memasuki gunung suci kami, kata Penatua Seng. Apakah ayahku juga masuk lewat sini saat itu? Chu Feng bertanya. Memang, teman muda Chu Feng, apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Penatua Seng bertanya. Aku harus lewat sini sesuai aturan, kan? Chu Feng bertanya. Itu benar. Penatua Seng mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai aturan, kata Chu Feng. Dia turun ke tanah dan memasuki salah satu gerbang pembentukan roh. Penatua Seng mengangguk puas. Dia melewati dinding. Apa yang Chu Feng dan Elder Seng tidak ketahui adalah bahwa mereka sedang diawasi oleh sepasang mata di kedalaman kabut. Itu adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kokoh. Penampilannya mirip dengan pria berambut putih dan pria berambut hitam, hanya saja sisiknya terlihat lebih mendominasi. Dia tidak lain adalah kepala klan yang mengobrol dengan Penatua Seng sebelumnya. Dia berpura-pura sudah pergi lebih awal, tapi sebenarnya, dia mengamati situasi dari bayang-bayang. Hanya setelah Chu Feng memasuki formasi dan Penatua Seng pergi barulah dia menyelinap melewati dinding dan menuju ke kedalaman klan tiga orang suci yang mengerikan. Setelah menyelinap melalui dinding, dia melakukan perjalanan melalui kabut cukup jauh sebelum akhirnya tiba di kota utama Tree Science Monstrous Clan. Kota ini tingginya lebih dari 10.000 meter, sehingga awan pun melayang di bawah temboknya. Ada penghalang tak terlihat yang menyelimuti tembok kota, mencegah penyusup. Di tengah kota utama ada sebuah alun-alun. Di alun-alun ada gerbang batu setinggi 100 meter, dan gerbang batu itu kosong di tengahnya. Di atas gerbang batu ada lonceng besar yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu melayang di atas gerbang batu seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Di bawah gerbang batu dan lonceng besar terdapat monumen emas setinggi seribu meter yang mengjulang tinggi di atas gerbang batu dan lonceng besar. Meskipun monumen emas berukuran besar, itu ditutupi oleh tiga kata besar, Cuswanyuan. Alun-alun ini dikelilingi oleh tempat duduk yang membentang dari tanah hingga langit, menjadikannya pemandangan yang cukup mengesankan. Namun, tidak ada satu orang pun di alun-alun. Tiba-tiba, bel bergetar perlahan sebelum bergetar hebat. Suaranya tidak keras, tapi dengan cepat meresap ke dalam kota yang sangat besar sehingga cakrawalannya tidak terlihat. Orang-orang mulai bermunculan di alun-alun. Tidak butuh waktu lama hingga kursi kosong itu terisi oleh banyak orang. Keributan ini menarik perhatian semua orang di kota. Kebanyakan dari mereka berdandan sama dengan pria berambut putih dan pria berambut hitam, meski fisik dan usia mereka berbeda. Sangat sedikit dari mereka yang mirip dengan penatua seng, pendek, tanpa mata, tetapi dengan sepasang telinga besar. Mereka tampaknya berasal dari klan yang berbeda, tetapi mereka semua berasal dari klan tiga orang suci yang mengerikan. Apakah seseorang menyusup ke wilayah kita? Bukannya gugup, masa malah heboh mendengar bel berbunyi. Itu putra Cusuan Yuan, sebuah suara tua bergema. Sosok elder seng turun dari langit. Kerumunan membungkuk ke arah penatua seng, mengisyaratkan kedudukannya yang tinggi di klan. Banyak dari mereka mengungkapkan pandangan yang bertentangan setelah mendengar berita tersebut. Mereka tahu apa yang diwakili oleh nama Cusuan Yuan.